Jangan lupa subscribe channel ini besok dan besok dan tak di tangga-tangga, saya semua bertara, akan kita berpesta melihat aslin-aslin pula kita. Yang ketiga, kita memberikan kesempatan UMKM. Kita sudah tahu itu ada dua kelur, ada dua kerang, ada dua, semua akan kembali menyemangat di kita. Saya berharap penonton ini juga menghasilkan UMKM yang dikidarkan oleh saudara-saudara kita. Yang keempat, saya ingin menyampaikan, kemarin lapangan ini mau dipakai, tapi satu lampu ini menjadi hilang. Pasti terlalu terampil orangnya. Saya tahu stadion ini kebanggaan kita, tapi kita jaga sama-sama. Walaupun ini sudah tua, tahun 53 dibangun. Pasti orang banyak yang belum lahir. Stadion ini sudah ada. So itu, mari kita bersama-sama kita jaga. Dan insya Allah, bulan Desember nanti ini akan direvitalisasi oleh Wadi Kota Medan. Moga stadion keamanan ini menjadikan stadion kebanggaan kita. Saya ingin menyatakan adalah heritage, kulit kita bersama. Di akhir bulan Agustus ini akan dibangun stadion yang bernama Kalim. Di Sina, saya sudah terikukan namanya adalah Stadion warahalihara. Pada 29, paling akhir akan dibangun stadion di Sina. Moga, saudara-saudara, saya semua, kita bangga menjadi anak Sumatera utama. Wadi lain, topik kuali daya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.